Memiliki nama latin Piper Badly merupakan jenis tanaman yang tumbuhnya secara merambat dan biasanya dapat ditemukan di sekitar perkarangan rumah. Selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Aktivitas menyiri memang sudah dikenal sejak lama ya teman-teman. Dan orang-orang zaman dahulu yang melakukan aktivitas menyiri percaya bahwa menyiri memberikan manfaat yang baik. Di antaranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dan nafas pun akan terasa segar. Daun sirih berbentuk jantung berwarna hijau tua, ujung daunnya merucing, permukaan daunnya mengkilat, dan apabila daun sirih diremas teman-teman akan memberikan aroma yang sangat khas. Memiliki nama latin pepper badly merupakan jenis tanaman yang tumbuhnya secara merambat dan biasanya dapat ditemukan di sekitar perkarangan rumah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun sirih adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, sodium, minyak ansiri, fenol, saponin, tanin, asam nikotinat, dan flavonoid. Serta berbagai macam nutrisi lainnya teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, daun sirih mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat daun sirih adalah dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik. Ada dua jenis hipertensi teman-teman. Yang pertama hipertensi primer. Penyebab dari jenis hipertensi ini adalah karena gaya hidup yang kurang baik atau bisa juga akibat faktor genetik. Hipertensi sekunder, kondisi ini terjadi akibat kondisi medis yang lainnya teman-teman. Atau boleh dikatakan hipertensi sekunder terjadi akibat adanya penyakit lain atau kondisi penyakit lain teman-teman. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung bahkan salah satu pencetus truk teman-teman. Jadi untuk mengontrol tekanan darah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus. Manfaat daun siri dalam menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi telah didukung oleh berbagai macam studi atau penelitian teman-teman. Studi tersebut seperti, mau diperhatikan teman-teman, studi yang pertama. Studi atau penelitian yang berjudul pengaruh rebusan daun siri terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Studi tersebut menyimpulkan, terdapat pengaruh rebusan daun siri terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Rebusan daun siri dapat diberikan sebagai terapi pendukung pada penderita hipertensi. Studi yang berikutnya, studi dengan judul pengaruh rebusan daun siri terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di desa Pasuruan, kecamatan Mertoyudan, Magelang. Studi tersebut menyimpulkan bahwa, terdapat pengaruh rebusan daun siri terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Rebusan daun siri dapat diberikan sebagai terapi pendukung pada penderita hipertensi. Caranya bagaimana? Cara membuat rebusan daun siri, teman-teman, mau disimak. Caranya, siapkan 5 lembar daun siri segar, teman-teman, lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan, direbus dengan menggunakan 2 gelas air, teman-teman, sampai mendidih. Lalu disaring, tunggu sampai hangat, teman-teman, boleh tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari, 1 gelas, teman-teman. Kalau kita berbicara hipertensi, merupakan penyakit yang banyak sekali didalita oleh kalangan masyarakat kita, teman-teman. Banyak sekali faktor penyebab atau faktor resikonya, teman-teman. Misalnya, seperti gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat. Makan makanan yang mengandung garam yang cukup tinggi, lalu kurang berolahraga, sering bergadang, teman-teman. Itulah berbagai macam faktor yang bisa penyebab atau faktor resiko munculnya penyakit hipertensi, teman-teman. Kalau kita berbicara hipertensi, itu merupakan penyakit yang harus rajin-rajin dikontrol, teman-teman. Karena hipertensi dapat pencetus, seperti saya katakan di awal video tadi. Jadi, bisa pencetus penyebab penyakit jantung atau bisa penyebab munculnya stroke, teman-teman. Jadi, teman-teman harus sering melakukan kontrol tekanan darah, teman-teman. Karena dengan mengontrol tekanan darah, kita sendiri bisa mengetahui keadaan tekanan darah kita seperti apa. Kalau memang tinggi, ya kita harus segera melakukan penurunan langkah-langkah untuk menurunkan tekanan darah, teman-teman. Yang paling penting adalah pencegahan, teman-teman, supaya kita tidak memiliki tekanan darah yang tinggi. Karena resiko yang dimunculkan oleh tekanan darah tinggi sangat berbahaya, teman-teman. Selain teman-teman bisa konsultasi dengan dokter, teman-teman juga bisa memanfaatkan daun siri, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan manfaat daun siri untuk hipertensi telah melalui berbagai macam studi dan penelitian. Jadi, teman-teman tidak usah ragu lagi, bisa memanfaatkan daun siri sebagai untuk mengatasi tekanan darah tinggi, teman-teman. Demikian, saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua, terutama mengenai pengobatan tradisional atau pengobatan hempal. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyak ya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dr. Ferry TV, teman-teman, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan tolong teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran, teman-teman. Lalu, teman-teman juga jangan lupa, caranya sangat mudah. Hanya menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah itu, di-share teman-teman sebanyak-banyaknya ya, sehingga teman-teman kita juga boleh menonton video ini. Dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!